PEMADAMAN LISTRIK Puluhan pesawat tentara pendudukan Israel menyerang pelabuhan dan pembangkit listrik di Yaman pada minggu 29 September 2024. Serangan memicu ledakan besar hingga pemadaman listrik hingga kebaran api terlihat merembet ke sejumlah bangunan. Sementara bangunan-bangunan yang berada di sekitarnya ikut hancur dan terbakar hingga menimpa warga. Ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi korban, warga yang panik lantas berusaha menyelamatkan diri. IDF menyebut serangan membalas tindakan kelompok Houthi yang meluncurkan rudalnya pada Sabtu 28 September ke wilayah Israel. Militer Israel mengerahkan puluhan pesawat IAF termasuk jet tempur, pesawat pengisi bahan bakar, dan pesawat mata-mata. Dikutip dari The Times of Israel, mereka meluncurkan serangan sekitar 1.800 km dari Israel. Serangan itu menargetkan lokasi yang digunakan oleh rezim Houthi untuk tujuan militer di kota pelabuhan Hodeidah dan pelabuhan Ras Isa di dekatnya di Yaman Barat. Lokasi-lokasi yang menjadi target mulai dari pembangkit listrik dan pelabuhan yang digunakan untuk mengimpor minyak. Militer mengatakan IDF menyerang pembangkit listrik dan pelabuhan yang digunakan untuk mengimpor minyak. Melalui infrastruktur dan pelabuhan yang menjadi target, rezim Houthi mentransfer senjata Iran ke wilayah tersebut dan pasokan untuk keperluan militer termasuk minyak. Serangan tersebut menyebabkan pemadaman listrik di sebagian besar wilayah kota pelabuhan Hodeidah. Terima kasih telah menonton!